Ya, salam hijau dari Smart Hardeponic. Saat ini saya ada di kebun Tishan Palm, di kawasan Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Ya, yang berlokasi di sekitar 500 mdpl. Empat minggu setelah pindah tanam, apa yang sudah terjadi di kebun ini? Cik melihat. Ya, inilah gambaran keseluruhan. Greenhouse 8x30 meter, ya, dengan kapasitas tanam sekitar 6.280 lubang tanam. Ya, ada 6 bak, ukuran 13x20 meter. Bak pertama, selada dari kelompok Salanova. Green Sweet Crisp, luar biasa. Melebihi diameter, diameternya melebihi jengkal saya. Ya, cantik. Ada Red Sweet Crisp, yang lebih lambat tetapi warnanya cantik. Ya, Dark Red, ya. Sangat bagus. Kemudian ada Green Oakley Salanova, ini juga potensinya besar sekitar seminggu lagi. Ya, karena ini baru 4 minggu. Ada Small Romain, Rincon. Juga dasyat, jarak 15 sudah berdesakan. Ya, mau dipanen hari ini juga ada Crystal Latest, ya, 28 hari. Dan ini yang paling dasyat, Green Romain Maximus, ya. Mempunyai ukuran dan kecepatan tumbuh yang menakjubkan. Lihat, mulai cropping. Ya, baik dipanen juga usia 28 hari. Kemudian ada Green Butterhead, ya. Perlu seminggu lagi untuk mendapatkan hasil terbaiknya. Juga ada Red Oakley yang juga Red-nya cakep. Ya. Dan terakhir ada Junction, untuk pelabuk tanaman selada. Besar. 28 hari aja sudah seperti ini, dengan jarak tanam 30 cm, sudah saling berdesakan. Ya. Di tanam berjenjang, Anda bisa melihat stage 1 atau stages 1, ya. Ini batasnya. Usia 4 minggu sebelah kanan, usia 3 minggu adiknya. Demikian seterusnya. Usia 2 minggu, usia 1 minggu, dan seterusnya. Bagian belakang ada apa? Kita bisa melihat di sini ada 3 bug lainnya, ya, dipakai untuk tanaman oriental. Bug keempat, Kale Curly. 4 minggu saja sebenarnya seperti ini. Kita tahu perlu 2 minggu lagi, yaitu 6 minggu untuk panen Kale dengan usia dan ukuran yang terbaik. Lalu ada Kailan. Ya. 4 minggu juga cantik, nyepas untuk dikonsumsi, sebagai bahan makanan untuk cah, atau ditumis bawang putih, ya. Batangnya juga masih lunak. Naibai 28 hari, the best timenya untuk dipanen. Ya. Lihat, batangnya padat, daunnya memang keriting. Pak Choy, juga menjanjikan. Bonggolnya, cukup besar. Ya. 28 hari saja. White Pak Choy, batang putih, juga bagus. Ya, dan ini ada Cai Sim yang ditanam baru usia 3 minggu. Serta, Sawi Sam Hong yang juga baru usia 3 minggu. Jadi kira-kira itu gambaran, tentang, kebun yang, baru 5 minggu sejak semai, atau 4 minggu sejak pindah tanam. Ya. Tanaman oriental juga ditanam berjenjang, seperti ini. Ini usia 1 minggu lebih muda. Demikian seterusnya. Ya. Suasananya, walaupun cuaca di sini, sering mendung, dan hujan akhir-akhir ini, tetapi tidak, membuat pertumbuhan terhambat, atau terpengaruh, terlalu signifikan. Anda bisa melihat, warna merah tetap keluar, ya, walaupun kalau matahari lagi, sangat panjang durasinya, ini juga akan sangat cantik. Ya, lebih dark lagi merahnya. Tetapi, secara umum, ini sangat, memanjakan mata kita. Bagaimana kondisi akar? Nah, selalu saya, melihat akar sebagai salah satu indikator tanamannya. Coba kita intip. Iya. Itu ya. Akarnya cantik. Bersih. Kemudian juga, ini romen. Ya. Bonggolnya besar. Wow. Ya. Jadi, di satu bak ini, ada empat pompa Venturi. Ya, ini satu di pojok, menyembur ke arah sana, lalu kedua, ada pompa yang kedua di situ, kira-kira, menyembur ke sana, pompa ketiga di pojok kiri, menyembur ke arah sini, keempat di tengah-tengah, menyembur ke arah sini juga. Jadi, empat pompa akan membuat sirkulasi, berawanan dengan arah jarum jam. Ya, memberikan oksigen, dan mengaduk nutrisi, agar tersebar merata. Kira-kira gitu, konsep, dan prinsip kerja dari, rakyat apung. Ya, ini suasananya dari angle berbeda. Lorong, ya, lantainya menggunakan, wheat mat, dinding insect net, mesh 30, atau plastik UV 200 mikron, dengan, UV factor, 14 persen. Ya, cukup nyaman untuk tanaman, Anda bisa melihat, walaupun matahari terik, ya, tetap nyaman, ya. Di lantai wheat mat, bersih, ya. kolongnya, rangkanya, pakai baju ringan, ya, dengan jarak, modul, kaki-kaki itu, sekitar 1 meter, atau sama lain, ya. Bawanya pakai GRC, kebal 8 mili, dan terpal putih ini, adalah terpal tarpolin, yang, punya dahat tahan, bisa lebih dari 5 tahun, ya, kalau perawatan baik, bisa sampai 10 tahun. Kira-kira begitu. ada yellow sticky trap, sebagai tambahan, untuk, mencegah hama, ya, kita tahu, karena kolbon wisata, ini punya potensi, hama ikut masuk, bersama orang-orang, tamu-tamu, tetapi, ya, demi untuk, menjaga, agar tanaman, juga tidak terlalu tengganggu, kita menggunakan, berbagai, upaya, agar, tanaman relatif, bisa bertahan, dari serangan hama, yang mungkin saja, ikut saat, tamu-tamu pada masuk, ya, kira-kira begitu. Kristaletus, juga, urat-uratnya keluar, bagus ini. Ya, Anda bisa lihat, saya sihat ya, ini juga. Demikian suasananya. Ya, ini yang paling saya senang, adalah, kelompok Salanova, ya, selada Sultan itu, ya, ini, cantik sekali, ya, Anda perlu tahu, saya lagi ini, menggunakan, bahan Spon Eva, ya, lihat akarnya, wah, termanjakan sekali akar itu, ya, karena relatif dingin, suhu airnya, ya, kondisi ini, membuat pertumbuhan, juga sangat, bagus, untuk tanaman, ya, karena tanaman, merasa nyaman, satu lembar Spon Eva, ukuran, 60 x 60 cm, Anda bisa menyaksikan, ya, ini, satu lembar, nah, ini ya, saya ambil, ya, 60 x 60 cm, eh, 60 cm, ini satu lempeng, nah, ini akarnya, bersih, putih, airnya juga, relatif bening, seperti tidak memakai apa-apa, itulah, kelebihan dari, nutrisi smart, sadoponik, yang tidak memberikan, warna merah, terlalu dominan, pada tanah, pinangan air, jadi akar juga bisa bersih, dan punya kemampuan, menjaga, range pH, agar cukup stabil, kira-kira begitu, ya, ajak Anda berkiling, di lorong berikutnya, ini, lihat, ini Maximus Romain, bagus ya, kucuknya, butterhead juga potensi, bisa sangat besar ini, dalam seminggu lagi, bobotnya, saya pikir, bisa sampai 250, sampai 300 gram, karena, propping, sudah mulai padatnya, iya, gitulah, kira-kira, apa yang, saya buat, dari, klinisus ukuran 8 x 30 meter, ya, ada dua wall fan, yang membantu, untuk pergerakan udara, di dalam, bangunan ini, dan juga ada, eksos di ujung sana, untuk, membantu menarik udara panas keluar, walaupun, atap sudah dibuat, bertumpuk, ya, ada, jendela di atas, yang bisa juga, membuang udara panas, dari kiri, atau dari kanan, ya, tapi pada prinsipnya, memang, kondisi ini, akan, membantu, sirkulasi udara yang baik, sehingga, meminimalkan, menimalkan, risiko, hama, selain juga, membuat, pergerakan udaranya, bagus, kira-kira begitu, ya, saya pikir, itu saja, dari, kebun, Tisan Farm, ya, ulangi, kebun, Tisan Farm, di kawasan, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, ya, saya melaporkan, inilah green source, yang dibuat oleh Smart Hydroponic, ya, one stop services, mulai dari desain, pembangunan, training, SDM, sampai pendampingan, sampai panen, jadi, semoga, hari ini, panen perdana, yang mengundang orang datang, bisa berlangsung dengan baik, ya, salam hijau, dari Smart Hydroponic, be smart, be happy. Terima kasih.